Sampai jumpa. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali. Kegiatan aku kali ini adalah kegiatan di pagi-pagi buta gitu ya. Selesai sholat subuh langsung mulai beraktifitas. Aktifitas yang paling menyenangkan adalah ketika beberes rumah gitu ya menurut aku. Karena kalau bangun-bangun terus kondisi rumah masih dalam keadaan kotor alias tidak bersih gitu. Mood kita itu tidak bagus rasanya guys. Tetapi kalau kita misalkan malamnya itu tidak sempat membereskan rumah makanya pagi-pagi ketika bangun itu juga yang harus awal kita kerjakan. Karena kalau kita tunda-tunda kita biarkan langsung mengerjakan aktivitas yang lain rasanya itu nggak aman dan nggak nyaman gitu guys ya. Karena memang mood ini bener-bener terganggu kalau situasi dan kondisi rumah itu kotor. Memang sebenarnya beberes malam itu adalah waktu yang tepat banget buat kita yang punya profesi bekerja di luar. Tetapi tidak selamanya juga kita itu bisa mengerjakannya di waktu malam ya. Kadang kita juga punya kesibukan yang lain sehingga kita tidak sempat untuk mengerjakannya. Dan alhasil solusi yang kedua itu adalah pas kita lagi bangun-bangun pagi ya itu yang harus kita kerjakan. Jangan sampai ditunda-tunda masalah beberes-beres bersih-bersih ini ya. Karena percaya nggak percaya itu bener-bener ngaruh banget sama mood kita seharian gitu guys. Yakin deh. Cobain aja kalau rumah kalian itu bener-bener kotor tanpa peduli sama kebersihan berpengaruh banget sama kondisi perasaan dan moodnya seharian gitu guys. By the way ini rumah sekarang udah ada banyak mainan-mainan anak kecil gitu ya. Karena memang anak kami udah mulai bisa main gitu jadi mau nggak mau ya harus kita fasilitasi. Tapi kadang ini banyak mainan yang berantakan bikin mood juga kurang bagus gitu ya. Karena memang kalau ketika berantakan ya mau nggak mau kita juga harus membereskannya. Jadinya nambah kerjaan lagi gitu sebenarnya. Tapi semua itu harus dikerjakan karena kalau tidak dikerjakan siapa lagi ya selain kita. Rumah bersih itu tidak mungkin bersih dengan sendirinya pasti ada yang mengerjakannya. Ya penghuni rumahnya tentunya. Tinggal bagaimana sekarang si penghuni ini tuh pintar-pintar mengatur waktu kapan dan sebaiknya waktu yang pas untuk melakukan bersih-bersih rumah ini ya. Terhusus buat kita yang punya kesibukan di luar jadi tidak stand by 24 jam di rumah. Jadi kita juga harus pintar mengatur waktu, mengatur jadwal kapan sebaiknya kita itu membereskan rumah kita. Jadikan bahwa rumahku adalah syurgaku jadi tidak hanya kondisi keromantisan rumah tangga tetapi kondisi bersih dan rapi rumah itu juga merupakan bagian dari rumahku adalah syurgaku. Jadi tidak mesti rumah mewah, rumah serba ada dan lengkap gitu ya rumah sederhana pun berhak kita jadikan rumahku adalah syurgaku. Ya caranya itu adalah yang simple adalah kita harus rajin membersihkannya, membereskannya, merawatnya. Terlebih buat kalian para ibu-ibu nih yang mungkin tidak punya tambahan kerjaan di luar terus stand by 24 jam di rumah sebaiknya deh harus bersemangat gitu ya. Gak boleh malas-malasan untuk menjadikan rumahku adalah syurgaku. Cara simple dan sederhana saja adalah harus rajin membersihkannya. Tapi kadang saya bingung juga ya padahal ibu rumah tangga biasa misalkan hanya diem di rumah tuh gak jarang kita melihat rumah itu kurang terawat gitu ngeliatnya. Bukan bermaksud untuk mencelak atau gimana ya tapi seenggaknya itu kebersihannya itu dijagalah gitu ya. Bukannya kebersihan itu sebagian daripada iman ya ya seenggaknya kita juga bisa menerapkan yang itu ya. Dan yang paling tabu dan masih sangat jarang banget di lingkungan masyarakat itu adalah para bapak-bapak nih. Para suami yang ikut andir dalam beberes rumah itu masih langka banget. Bahkan dilihatnya itu kurang pantas dan kurang cocok gitu ya. Kalau ada bapak-bapak para suami yang suka banget sama beberes rumah terlebih tinggal di desa, di perkampungan gitu ya. Itu dilihatnya kayak aneh gitu loh. Padahal kalau di perkotaan atau bahkan di perkantoran-kantoran gitu justru yang tukang bersih itu para bapak-bapak lagi-lagi loh. Dan sering disebut dengan istilah OB atau office boy. Lalu kenapa ketika di rumah kita tidak boleh dan tidak pantas untuk menjadi office boy atau OB gitu? Bahkan sangat jarang kita mendengar kalau yang menjadi OB itu adalah perempuan atau office girl gitu. Yang sependapat dengan aku komen di bawah ya kalau di perkantoran, di perkotaan justru yang tukang bersih-bersih atau OB itu kebanyakan kaum laki-laki gitu guys. Sangat jarang banget itu kaum perempuan. Lalu ketika di rumah, di lingkungan masyarakat, kok dilihatnya itu kayak aneh gitu dan kurang pantas gitu? Nah ini yang perlu menjadi pendidikan dan pemahaman kita bersama ya bahwa yang melakukan beres-beres rumah itu, membersihkan segala macemnya itu tidak mesti para perempuan ya. Tetapi kita sebagai laki-laki, sebagai papa-papa dan para suami juga itu berhak dan harusnya juga ikut andir dalam semuanya. By the way, ini sekarang aku juga sudah selesai beres-beres rumahnya ya pas masuk ke dapur. Ini juga istriku lagi mempersiapkan untuk bahan sarapan gitu dan aku juga bawa bekal ke kantor. Nah ini namanya sayur pakis gitu ya, disambel begini dan ini tuh recommended banget deh untuk makanan kita sebagai orang yang tinggal di perdesaan itu. Ini tuh enak banget guys. Jadi aku yakin deh buat kalian yang tahu rasanya itu pasti ketagihan gitu guys. Dan kalau di perkotaan sih ini tuh udah lumayan mahal gitu ya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.